Intro Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini sebetulnya bukan sesuatu yang muluk-muluk, betul. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa, mercusuar, tidak. Mereka hanya ingin bisa makan. Betul, makan yang baik, yang layak, buat istri, buat anak, buat keluarganya, sederhana. Jalan tol, karena ada yang menyampaikan, Pak kami tidak setuju dengan jalan tol, kami tidak makan jalan tol. Yang suruh makan jalan tol siapa? Kalau makan semen sama asfal karena sakit perut. Jalan tol ini sudah pasti, bahkan beberapa waktu sebelum ada jalan tol itu sudah dilakukan oleh tim ahli. Jadi kalau nanti ada jalan tol bisa mengurangi kemacetan kurang lebih sekitar 40% dari kondisi yang sekarang. Mudah-mudahan menurut para ahli itu bisa terwujud, sehingga sirkulasi perekonomian bisa berjalan dengan baik. Jadi manfaat buat kami, buat masyarakat, sampai dengan hari ini, alhamdulillah, sangat-sangat baik dan sangat positif dengan adanya jalan tol Bocimi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, bersetara unsur pimpinan yang ada di pusat dengan adanya jalan tol Bocimi sehingga terwujud. Kalau yang jarum lama, emang agak boros solarnya, mas. Yang saya dia tanjat kalau kita arah ke Jawa kan. Nah kalau yang tol yang ini tanjatannya jarang, jadi solarnya lebih ini. Kalau buat sopir lebih enakan tol yang ini, enggak begitu capek. Bapak Jokowi mikirkan bapak jalan kecil itu, termasuk saya lah. Jalannya yang jarum-jarum sopir itu, yang ditubuh-tubuh itu sudah terlaksana. Rp. ribu-ribu terima kasih lah kepada Mbak Jokowi. Emang rest areanya jauh lebih nyaman, karena saya untuk perjalanan kerja, jadi kadang-kadang kan saya istirahat. Jadi kalau pas istirahat karena rest areanya nyaman, jadi nyaman aja. Sebenarnya enggak mau pulang, jadi pengen pulang. Biasa naik kereta, jadi pengen naik mobil. Kalau ini tadi sih pengalaman tol ini bagus. View keren, yang saya suka. Ini perjalanan lebih cepat dan nyaman. Waktu lebih cepat. Jalan baru sekarang. Kemulusan jalannya lumayan bagus. Menghemat waktu, menghemat BBM. Kemudian ya efisiensinya saya rasakan. Pan Lelang Tol Bogor-Ciawi Sukabumi ini sudah ditetapkan tahun 1997. 1997. Sudah ganti investor, saya enggak bisa ngitung berapa kali. Artinya ini sudah 21 tahun. Kemudian di 2015, kita negosiasi untuk diambil alih. Mengambil alih pun dengan negosiasi yang alat. Setahun lebih, baru awal 2016. Betul-betul di lapangan, konstruksi, pembebasan, lahan bisa dimulai. Saya lihat tadi kanan, kiri. Betapa sangat indahnya dan cantiknya pemandangan alam yang ada di sini. Apa itu yang menyebabkan lama? Ini jalan tol Bogor-Ciawi Sukabumi ini. Kita harapkan nanti akan bersambung setelah Sukabumi, akan bersambung ke Cianjur, akan bersambung ke Bandung, langsung terus ke Timur, ke Cilacap. Tadi ada yang mau bisikin ke saya, Pak. Ini dari Bogor ke Sukabumi, normal saja. Normal itu dengan macet itu normal. Itu bisa lima jam. Tapi sering tidak normal menjadi tujuh jam. Ini enggak bisa diterus-teruskan. Mobilitas orang, mobilitas barang, mahalnya transportasi, harus betul-betul bisa kita selesaikan dengan nantinya selesai jalan tol ini. Sehingga kita harapkan bisa berkembang ekonomi yang ada di Sukabumi, terutama sisi parisata yang kita lihat ikira memiliki kekuatan yang besar, Kabupaten Sukabumi bisa berkembang dengan baik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan segmen Ciawi Cikombong, Jalan Tol Ciawi Sukabumi. Jalan Tol ini sudah pasti bahkan beberapa waktu sebelum ada jalan tol itu sudah dilakukan oleh tim ahli. Jadi kalau nanti ada jalan tol bisa mengurangi kemacetan kurang lebih sekitar 40% dari kondisi yang sekarang. Mudah-mudahan menurut para ahli itu bisa terwujud. Sehingga sirkulasi perekonomian bisa berjalan dengan baik. Jadi manfaat buat kami, buat masyarakat, sampai dengan hari ini, Alhamdulillah, sangat-sangat baik dan sangat positif dengan adanya jalan tol Bocimi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, setara unsur pimpinan yang ada di pusat, dengan adanya jalan tol Bocimi sehingga terwujud dengan baik. Kalau yang jadul lama, emang agak boros solarnya mas. Yang saya dia tanjat kalau kita ada ke Jawa kan. Nah kalau yang tol yang ini tanjatannya jarang, jadi solarnya lebih irik. Kalau buat supir lebih enakan tol yang ini, enggak begitu capek. Emang rest areanya jauh lebih nyaman, karena saya untuk perjalanan kerja, jadi karena kan saya istirahat. Jadi kalau pas istirahat kan rest areanya nyaman, jadi nyaman aja. Sebenarnya enggak mau pulang, jadi pengen pulang. Biasa naik kereta, jadi pengen naik mobil. Kalau ini tadi sih pengalaman tol ini bagus. View keren. Iya. Yang saya suka. Ini perjalanan lebih cepat dan nyaman. Waktu lebih cepat. Jalan baru sekarang. Kemulusan jalannya lumayan bagus. Menghemat waktu, menghemat BBM, kemudian ya efisiensinya saya rasakan. Pak Jokowi mikirkan bahasa kecil. Termasuk saya lah. Jalannya yang di Arab-Arab Soker itu, yang ditunggu-tunggu itu, sudah terlaksana. Ribu-ribu terima kasih lah kepada Pak Jokowi. Sub indo by broth3rmax